Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys Disini kita akan membahas alur cerita Manhua Manhua Mangga Bagi yang belum subscribe, bisa dibantu subscribe-nya Dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur Aku juga ingin mengucapkan terima kasih Untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini Walaupun hanya 5 ribu sebulan Tetapi sangat membantu perkembangan channel ini Yang sering terkena dolar kuning Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini Kalian bisa sawer, link sawer ya ada di deskripsi Terima kasih banyak Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di area yang sama selama 100 ribu tahun Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya Atau kamu mencari lanjutan dari part ini Kamu bisa cek playlist di deskripsi Terima kasih Di part sebelumnya Lin Yui telah menggunakan yaksanya Untuk melawan Zhang Wudi di sana Dan kali ini kita langsung masuk ke part selanjutnya Di part selanjutnya Zhang Wudi pun berteriak Hentikan, kamu jangan mendekatiku ya Namun yaksa Lin Yui menebat Zhang Wudi sekaligus Dengan satu serangan itu dengan tebasan dewa kematian Zhang Wudi yang terkena tebasannya Sampai bucat-bucat di mulut Dan Zhang Wudi bertekuk lutut di hadapan Lin Yui Ia berteriak Kamu, kamu memangnya ingin membunuhku ya? Lin Yui menjawab Ya, betul sekali Namun banyak sekali dari prajurit Haywe telah datang di sana Karena putra mahkotanya telah dilukai Gawat, pasukan tentara dinasti Haywe telah datang Lin Yui melihat hal itu pun berpikir Sepertinya akan ada banyak korban nyawa Zhang Shasa pun telah hadir dalam pertempuran Lin Yui Hei, hentikan kalian semuanya Semuanya jangan sembarangan bergerak ya Melihat hal itu, Zhang Wudi pun tersenyum Adikku, kamu datang di waktu yang tepat Cepat bunuh Yan Kai Aku akan memberimu hadiah yang besar Namun Zhang Shasa malah menjawab Aku mungkin akan mengecewakanmu kali ini Dengan hal itu, Zhang Wudi pun kesal Hei Zhang Shasa, apa maksudmu? Beraninya kamu berkolusi dengan pemberontak Kalau begitu, aku akan membunuhmu juga Namun Zhang Shasa pun memberikan suatu lembaran Ayah menyuruhku untuk membawa Yan Kai pergi Hei Zhang Wudi, kamu kan tidak berani menentang Tita Suci, bukan? Mendengar hal itu, putra mahkota Zhang Wudi pun terkejut Bahkan Zhang King Zhu pun juga terkejut Apa-apaan, Tita Suci Dan Tita Suci itu pun dibuka Dan dari sana keluar cahaya Ternyata ada Baginda Raja di sana Baginda Raja itu berkata Semuanya dengarkan baik-baik Jangan menghukum Yan Kai Sekarang, bawa dia pergi berjumpa denganku Di istana kerajaan dulu Dan melihat ada Baginda, mereka semua pun bersujud Baik Baginda Dan melihat hal itu, Zhang Wudi pun transmisi suara Kepada anak buahnya Hei cepat laporkan hal ini kepada ibuku Dia pasti ada caranya Lalu diperlihatkan ibunya dari Zhang Wudi di sana Sedang duduk Tak kusangka ada hal seperti ini Menarik sekali, kata ibunya Ayo, aku akan berjumpa dengan Yan Kai terlebih dahulu Aku sudah lama tidak berjumpa dengan pria yang begitu menarik Aku sangat menantikan pertemuan ini Terlihat di pagi harinya Di sana Lin Yue pun diberitahu oleh anak buah dari ibunya Zhang Wudi Ratu hanya ingin berjumpa dengan Yan Kai Dua yang mulia putri, mohon tunggu di sini ya Lalu diperlihatkan Lin Yue memasuki ruangan dari ratu ibunya Zhang Wudi Di sana Lin Yue pun sambil berkata Rumput dacao, bunga kupu-kupu, bunga batu kehidupan, ratai sembilan kelopak Ratu benar-benar santai sekali Ratu itu pun sedang tidur di kursi Dengan pewangi aroma yang semerbak Sampai Lin Yue pun mengetahui resepnya Melihat hal itu, ratu berkata Ini adalah wangi asap yang aku racik sendiri Selama bertahun-tahun hanya kamu yang bisa mengatakan semua resepnya ya Kamu adalah Yan Kai kan? Lumayan pintar dan cukup tampan rupanya Lalu ia pun berdiri mendekati Lin Yue Beritahu padaku kenapa yang mulia baginda bisa mengampunimu Lalu juga ingin berjumpa denganmu Lin Yue pun merubah suaranya di sana dan ia berkata Hei wanita jalan, apa kamu sudah lupa denganku ya? Mendengar hal itu, tersentaklah ratu Si, siapa kamu sebenarnya? Lin Yue pun berkata lagi Dari semua wanita yang aku jumpai Hanya kamu yang terukir dalam hatiku Mendengar hal itu lagi, ratu pun lebih tersentak Pangeran, kamu, kamu Lin Yue melanjutkan perkataannya lagi Tapi sayangnya, waktu selalu memisahkan kita ya Dan kali ini, ratu itu pun terkaget-kaget Pangeran, anda adalah Lin Yue pun melanjutkan yang lagi Iya, ini aku Ada sebuah tanda lahir bentuk hati di bagian kening Aku masih ingat jelas Sudah 16 tahun, aku berhasil reinkarnasi kembali Apa kamu bahagia? Mendengar hal itu, ratu pun menangis Ia berteriak Pangeran, aku, aku sudah menunggu sangat lama Lin Yue pun berpikir sambil memeluknya Selama 10 ribu tahun ini Aku, demi mendengar gosip ini sudah mati beribu kali Tapi tak kusangka, ada gunanya ya sekarang Ternyata, Lin Yue pun menyamar menjadi seseorang yang dikenali oleh ratu Lin Yue pun berkata lagi Hei wanita jalang, kamu tidak perlu berpura-pura lagi denganku Aku baru saja meninggal Kamu sudah menikah dengan abangku Lalu melahirkan sepasang putra dan putri Hatiku benar-benar sangat sakit Ratu menjawab Tidak, Zhang Wudi itu adalah anakmu Aku juga demi menjaga anak kita Aku menikah dengan Baginda Ya, tapi Zhang Sasa adalah putriku dengan Baginda Jadi aku selalu membencinya Aku tahu, pangeran melatih teknik hidup dan mati Jadi aku terus menunggu pangeran di sini Rupanya Lin Yue menyamar menjadi sosok pangeran yang dicintai oleh ratu Yang dimana sebelum ia menikah dengan Baginda Lalu Lin Yue pun memegang wajah ratu Baiklah, aku pun merasa tenang Setelah itu Lin Yue pergi begitu saja Dan ia berkata Kalau ia terlalu lama di sini Kakaknya yaitu adalah Baginda Curiga akan hal ini Lin Yue juga berkata bahwa sekarang ini dia akan mengambil benda yang akan menjadi miliknya Dan memberitahu ratu bahwa ratu harus berada di pihaknya Lalu ratu itu pun menjawab Iya, aku mengerti pangeran Diperlihatkan Lin Yue telah keluar dari ruangan ratu Di sana Zhang Qingzu pun bertanya Apa yang ibuku lakukan padamu? Apakah dia mempersulitmu? Namun Lin Yue menjawab Tidak, ayo kita pergi berjumpa dengan Raja Hayuwe yuk Melihat hal itu, Zhang Sasak pun sangat heran dan ia berpikir Kenapa seperti ini? Berbeda dengan ibu yang aku kenal selama ini Lalu diperlihatkan Raja Hayuwe yaitu Baginda di sana Di sana ia duduk di tatanya Lin Yue telah datang menemuinya Semuanya telah sujud di hadapannya Namun Lin Yue tetap berdiri Zhang Wudi pun berteriak Hei Ankei, berani sekali kamu tidak berlutut di depan yang mulia Baginda Zhang Sasak pun menjawab Ayah, kaki Ankei sedang sakit Berharap ampuni dia ya Tetapi Lin Yue malah berkata Tidak, kakiku sehat-sehat saja kok Kalau tidak mana mungkin bisa menghajar pangeran pertama sampai babak belur Mendengar hal itu, Zhang Sasak pun sangat heran Lalu Lin Yue pun berkata kepada Baginda Kalau yang mulia mencariku, kenapa aku harus berlutut? Cepat katakan masalah utamanya Baginda bertanya Coba kamu katakan, kenapa aku harus mohon-mohon darimu? Lin Yue menjawab Jangan banyak basa-basi Impianmu bisa terwujud atau tidak Semua tergantung pada aku Mendengar hal itu, Zhang Wudi pun senang Ia berpikir bahwa Lin Yue akan dihukum Karena telah begitu sombong di depan Baginda Tetapi Baginda malah berkata Semuanya keluar dari sini kecuali Yan Kai Dan diperlihatkan semua orang sekarang telah keluar dari sana Katakan, apa yang kamu ketahui dari kota kuno Hayue? Apakah benar ada kota kuno Hayue di dunia bawah penjara langit? Lin Yue menjawab Tentu saja Hanya karena keserakanan leluhur Changling membuat Naga Zulang berubah menjadi roh ganas Sejarah kemerosotan dunia tahu Changling Tidaklah indah Jadi semua informasi tentang kota kuno Hayue pun hanya samar-samar Jika yang mulia curiga, boleh saja menyelidikinya sendiri buku sejarah kuno Mendengar hal itu, Baginda itu pun berdiri dan ia berkata Aku pasti akan memeriksa nyata atau palsu kota kuno itu Baginda juga berpikir, apa yang dia katakan benar Meskipun hanya tercatat secara garis besar dalam buku sejarah kuno Tapi bisa ditebak bahwa perkataannya benar Diperlihatkan di penjara langit pada saat ini Lin Yue datang ke sana bersama dengan Zhang Sasa dan juga Baginda Raja Hayue Raja Hayue pun bertanya Kamu tidak takut ya aku setelah masuk lalu keluar membunuhmu lagi? Lin Yue menjawab bahwa dirinya tidak takut Karena dirinya lah yang berguna nanti ketika masuk ke kota kuno Dan untuk membuka teleportasinya meneteskan darah satu tetes Raja Hayue pun langsung meneteskan darah satu tetes di sana Dan benar saja teleportasi ke kota kuno pun terbuka Melihat hal itu, Raja pun langsung masuk ke teleportasi itu tanpa segan-segan Zhang Sasa bertanya Yankai, ayahku baik-baik saja kan? Lin Yue menjawab Tenang saja, dia tidak akan mati Dia tidak percaya dengan orang lain Pasti tidak akan percaya kalau tidak masuk sendiri ke dalam sana Tidak lama dari sana Ternyata Baginda sudah keluar lagi dari teleportasi Nadinaga Di sana Baginda berkata Sasa, kamu boleh keluar Lalu jangan membiarkan siapapun mendekati penjara langit ini ya Ya, baiklah ayah Zasa pun keluar dari sana Lin Yue berkata Jangan tahan lagi ya sekarang Dan benar saja Baginda itu bucat-bucat di mulutnya Baginda bertanya Bagaimana kamu bisa selamat dari serangan makhluk itu? Lin Yue menjawab Aku juga tidak hati-hati sebenarnya Dan berhasil keluar saja Kamu sudah berjumpa dengan kota kuno Kalau begitu mari kita lanjutkan transaksi selanjutnya Baginda pun marah Transaksi apa? Kamu seorang tahap Emperor King Ingin bertransaksi denganku? Dasar kamu lemah Tapi Lin Yue malah menjawab Apakah kamu sudah lupa? Kamu terluka Aku malah berhasil membawa Zasa keluar dengan selamat juga loh Lalu akhirnya mau tak mau Baginda pun menyetujui transaksi yang Lin Yue katakan Lin Yue pun berkata Aku akan membantumu menaklukan naga Zulong Lalu membangkitkan adik naga yang ada di tubuhnya Lalu kamu juga harus memberiku kekuasaan yang besar Aku hanya mendengar perintahmu saja Mendengar hal itu Baginda berkata Ternyata kamu hanya manusia licik Yang gila kekuasaan rupanya Tidak Selanjutnya aku bersedia memulai peperangan laksa dinasti Maralah Raja Hayuwe Apa maksudmu? Kamu ingin membiarkan laksa dinasti Changling mengetahui nari naga berada di wilayah dinasti ku ya? Lin Yue menjawab Tentu saja tidak Tapi jika ingin membuka segel kota kuno dan prasasti itu Memerlukan darah dari keturunan penerus laksa dinasti Lalu aku juga sudah memikirkan cara bagaimana membiarkan laksa dinasti datang ke dinasti Hayuwe Dan tidak akan ikut serta merebut nari naga Lalu mendapatkan darah dari keturunan penerus Mendengar hal itu Baginda pun bertanya bagaimana caranya Namun Lin Yue menyamar sebagai Yankai menjawab Lin Yue Dia adalah orang yang dicari ketua Tao Chang Yuan Asalkan melaporkan informasi ini kepada orang laksa dinasti yang lain Mereka pasti akan datang ke sini Lalu identitasku paling berguna dalam rencana ini Apa kamu mengerti? Baginda menjawab Baiklah aku akan mempercayamu kali ini Tapi kalau gagal kamu seharusnya tahu konsekuensi apa yang akan diterima olehmu Seketika itu pun Lin Yue keluar dari penjara bawah tanah Di sana Lin Yue sudah dikerubungin oleh banyak banget orang Mereka adalah suruhan dari Zhang Wudi Putra makota Zhang Wudi pun berkata Ayah berjumpa denganmu berdua dan sudah membahas apa memangnya Lin Yue menjawab Memang aku perlu melapor hal ini padamu ya Apa yang aku lakukan Lalu Zhang Wudi pun marah Berlagak sekali Ayo serang Ya orang kita lebih banyak tidak perlu takut dengannya Serang sekarang juga Namun orang suruhan ratu di sana datang Hentikan Pangeran pertama Ratu mencarimu dan Tuan Yankai sekaligus Karena hal itu Zhang Wudi pun memberintikan pertarungannya Dan dia pun kaget juga karena ratu memanggilnya bersama dengan Yankai Lin Yue pun menjawab Ya ayo sekarang kita pergi ke sana Diperlihatkan Lin Yue Zhang Wudi sudah sampai di tempat ratu Kita sudah sampai Lalu ratu dari dalam sana malah berteriak Dasar anak durhaka Tidak sopan sekali kamu Cepat berlutut di luar Tanpa perintahku Kamu jangan berdiri lagi Mendengar hal itu Zhang Wudi pun sangat heran Apa tidak sopan Apa maksud dari ibu Lin Yue pun menjawab Hei nanti kamu akan mengerti Anakku Mendengar hal itu Zhang Wudi pun kesal Dasar berengsek Siapa yang anakmu Dasar kau ya Tapi mau tidak mau Zhang Wudi pun berlutut karena perintah ratu ibunya Anak durhaka apakah kamu tidak mendengar jelas perintahku Kata ratu yang berteriak lagi Lalu Lin Yue pun meninggalkannya dan masuk kediaman ratu Zhang Wudi pun berpikir Sialan Padahal ibu tidak pernah memperlakukanku seperti ini Apa yang sudah dilakukan berengsek Yankai ini ya Terlihat di dalam sana Lin Yue dipeluk oleh ratu Ratu berkata Pangeran akhirnya kamu datang Apakah perlu aku menemani mu tidur Lin Yue menjawab Hei wanita jalang Impianku masih belum terwujud Bagaimana mungkin ada waktu untuk bermesraan denganmu Tapi aku benar-benar merindukanmu Kata ratu Lalu terdengar suara dari luar Mohon lepaskan paman guruku Itu suara King Zhu Terlihat Zhang King Zhu pun telah hadir juga di kediaman ratu Zhang King Zhu bertanya Hei Zhang Wudi Kenapa kamu berlutut di sini Zhang Wudi pun kesal Ia berkata bahwa ia tidak perlu melaporkan semua kejadiannya pada Zhang King Zhu Lalu Zhang King Zhu pun berteriak lagi Hei ratu Ling Fei Aku datang menjemput paman guruku Mendengar hal itu Ratu Ling Fei pun berteriak Putri ketujuh Aku masih ada hal yang perlu dibahas dengan paman gurumu Setelah itu aku akan mengantar paman gurumu kembali ke kediamanmu kok Lalu mereka semua pun ditransmisi suara oleh ketua kerajaan Hayue Yaitu Baginda Mengangkat Yankei sebagai jenderal tertinggi dinasti Hayue Dengan pangkat Tuyu Kedudukannya hanya berada di bawahku Bagi siapa yang berjumpa dengan jenderal Tuyu Yaitu Yankei Maka mirip seperti berjumpa denganku Bagi orang yang menganggar akan menerima hukuman mati sembilan keturunan Mulai dari hari ini Jenderal Tuyu Yankei akan memimpin 3 juta pasukan tentara dinasti Hayue Semua orang pun terkejut Apa? Apa yang ayah lakukan? Zhang Wudi berpikir Apa yang terjadi? Bukan hanya ibu yang berubah Bahkan ayah juga berubah Hanya berlalu beberapa jam Yankei sudah memiliki kedudukan yang begitu tinggi di sini Terlihat Lin Yue pun ingin keluar dari kediaman Ratu Lumayanlah kedudukan itu Aku pergi dulu ya Ratu menjawab Baik-baik pangeran Dan ia berpikir Bagaimana pangeran melakukan semua ini ya Lin Yue keluar dari sana Dan ia bertanya Kenapa kalian datang ke sini juga? Semua orang sekarang telah memanggil Lin Yue jenderal Tuyu Lin Yue pun berkata pada Zhang Wudi Hei kamu Kenapa kamu tidak menjawab? Ya jenderal Kata Zhang Wudi Lin Yue pun berkata lagi Tidak ada ketulusan di dalam perkataanmu Baik-baik bertobat ya Sebelum matahari terbenam Janganlah berdiri Mau tidak mau Zhang Wudi akhirnya meneruti perkataan Lin Yue Siap Aku akan mendengar perintah dari jenderal Tuyu Lin Yue Zhang Sasa Zhang Kingzu pun pergi dari sana Namun Zhang Wudi pun masih berlutut Roda kehidupan terus berputar Pikir Zhang Wudi Yankei Aku pasti akan membalas dendam hari ini Namun Ratu pun datang menemui Zhang Wudi Hei anak Duraka Baik-baik berlutut ya Kalau masih tidak sopan pada jenderal Tuyu Aku juga tidak akan baik-baik padamu Mendengar hal itu Zhang Wudi pun tambah kesal Ia berpikir Bahkan ibu juga tidak mendukungku Aku mana mungkin bisa membalas dendam ini Roda kehidupan terus berputar Aku Aku tidak mungkin bisa membalas dendam ini Diperlihatkan di kediaman Zhang Kingzu Lin Yue bertanya Apa kamu sudah berjumpa dengan orang yang aku katakan itu Zhang Kingzu menjawab Maaf Tuan Aku tidak menemukan mereka Ya wajar saja sih Kalau kalian bisa menemukan mereka Maka menandakan mereka bersembunyi kurang baik Lin Yue berpikir Meskipun demikian Aku juga sangat khawatir kehilangan kabar dari Ziong Meme dan lainnya Zhang Kingzu berkata Tuan orangku melapor bahwa Orang pangeran pertama Sedang mengumpulkan sekelompok orang di istananya Di antaranya ada orang dinasti Ziong Apakah mereka ingin mencelakai Tuan? Lin Yue menjawab Bukan mencelakaiku Sekarang Zhang Wudi masih tidak berani mencelakaiku Dia memang sudah kolusi dengan orang dinasti Ziong Tapi sekarang dia sudah kehilangan segalanya Pasti ingin membunuh orang-orang dari dinasti Ziong Lalu Lin Yue pun berdiri dan ingin pergi Baiklah pelatihan hari ini sampai disini ya Aku keluar dulu Zhang Kingzu bertanya Guru apakah kamu ingin pergi ke tempat perkumpulan mereka? Iya aku ingin melihat hal menarik ini Lalu pertunjukan dinasti Ziong Sudah seharusnya dimulai Diperlihatkan di malam hari Disana ada Zhang Wudi bersama dengan anak buahnya Bertemu dari orang dinasti Ziong Hei pangeran Dung Kata Zhang Wudi Bukannya aku sudah bilang Jangan datang mencariku lagi Namun orang dari dinasti Ziong yang bernama pangeran Dunn Menjawab Hei pangeran pertama King Song adalah orang dinasti Ziong Kalau kamu tidak bisa memberikan penjelasan atas kematiannya Kami hanya bisa datang mencari sendiri Zhang Wudi berkata Aku sudah bilang Berikan aku sedikit waktu lagi Namun pangeran Dunn kehilangan kesabarannya Ya kamu masih tidak bisa menyerahkan pelakunya ya Aku akan memberitahu pada Raja Haywe Kamu sebenarnya orang seperti apa yang tidak becus bekerja Mendengar hal itu Zhang Wudi pun kesal Hei kamu berani sekali mengancamku Kalau begitu matilah sana Namun pangeran Dunn hanya terdiam saja Eh kamu dasar lemah Zhang Wudi kamu kira aku tidak tahu Kamu akan membunuhku juga ya nanti Lalu Zhang Wudi pun berkata Aku akan tunjukkan padamu Teknik Yin dan Yang yang baru saja aku pelajari Awalnya aku baru akan menunjukkannya teknik ini pada orang itu Tetapi dan Zhang Wudi pun langsung menyerang pangeran Dunn dari dinasti Zhiyun Namun pangeran Dunn lebih kuat daripada Zhang Wudi Ia berada di belakang Zhang Wudi seketika Lalu pangeran Dunn menghantam belakang Zhang Wudi Sampai Zhang Wudi bucat-bucat terlempar dan terjatuh Zhang Wudi berkata Kenapa? Kenapa aku kalah begitu mudah? Pangeran Dunn menjawab Kamu hanyalah manusia tidak berguna Kalau bukan ada ibumu yang mendukumu Kamu kira siapa dirimu di dinasti Haiyue ini Pangeran Dunn pun berkata pada anak buahnya Hei kemarilah tangkaplah dia dan serahkan pada Yang Mulia Baginda Namun Lin Yue pun datang seketika di sana Tunggu bolehkah menyerahkan orang ini padaku saja? Melihat Lin Yue datang Zhang Wudi pun memegang kaki Lin Yue Yang Kai, tolonglah aku Lin Yue berkata Sekarang kamu malah meminta tolong pada aku Sebelumnya siapa yang bercana ingin membunuhku? Zhang Wudi pun tambah menangis Semua ini salahku Mohon ampunilah aku Lalu Lin Yue pun berkata Tenang Wudi, aku pasti akan menyelamatkanmu Melihat hal itu Pangeran Dunn pun kesal Dia berani muncul sendiri di sini Mungkin memiliki sedikit kemampuan Ayolah kita sama-sama membunuhnya sekarang juga Dan itulah untuk part kali ini Terima kasih teman-teman telah menonton dari part 1 hingga sekarang Kita lanjut di lain waktu Udah ada semuanya Bye-bye Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini Dan jika kalian menyukai video ini Dan terhibur Jangan lupa untuk like video ini Dan komentar di bawah ya Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik Biar tahu channel ini Dan terima kasih sebesar-besarnya Bagi kalian yang sudah sawer Di link saweria di deskripsi Semoga kalian sehat-sehat selalu Oh iya Jangan lupa cek playlist Mimin Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat Dan juga semoga kalian terhibur Sampai jumpa kita lanjut di video selanjutnya ya Dadah Bye-bye Terima kasih banyak telah menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax